Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin kita sudah mendengar semua cerita hikmah yang telah diucapkan guru-guru kita Apa yang kita dapat pada malam hari ini Melainkan kita diingatkan agar menjadi Sebaik-baiknya umat Karena umat yang baik pasti ngikutin nabinya yang paling baik Yaitu nabi kita maulana muhammad Ngikutin sampai kita kembali kepada Allah Dulu ayah ini waktu jaman kecil dituntun mengkong Ke keluar batang, ke kuitang, ke keramet jati, ke guru-guru yang ada di Jakarta Nggak itu guru-guru betawi maupun pereha baiknya Ampe ini hari keberkahan nyanyi Maksudnya apa? Kita mau berkah Mau diaku kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad Kita jangan pernah tinggalin ajaran kakek moyang kita Kita jangan tinggalin ajaran uyang udah pernah kakek moyang kita jalanin Ini kampung Kalibateh semuanya demen gak sama Habayib Insyaallah semuanya demen sama Habayib Ini kampung Kalibateh demen gak sama baca maulid Demen sama baca maulid Mudah-mudahan semua gak ada yang gak demen-demen semuanya Kenapa? Karena yang ngajarin gurunya cinta sama Habayib Ali Kuitang Gurunya demen sama maulid Sehingga ini kampung kejaga, 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 kejaga Sampai anak cucunya Ini hari panggil habayib duduk disini Dari kecil, sahibul bed Fahri dari umur 13 tahun nama saya Nama saudara-saudaranya ikut ngaji sekarang udah punya anak berapa Fahri? Dua apa tiga? Dua Ayahnya Beliau nih Dari masa jaman Apa ya Jenggotnya pada hitam Sampai pada putih sekarang Dia Bininya dua Saya satu-satu aja Namanya apaan? Namanya Gak berubah hadirin Dari kecil Pak Hari Sama kawan-kawannya Ngaji sampai ini hari Ngaji punya anak cucu Ngikutin abahnya Yang mana abahnya ngikutin gurunya Yang mana gurunya adalah Syafiq Hazami Syafiq Hazami adalah muridnya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Muridnya Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsi Kuitang Jadi dari dulu sampai sekarang Yang diajarin sama Apa yang diajarin? Cinta ama Nabi kita maulana Muhammad Dari Habib Abdullah tadi bicara Habib Gasim Habib Ahmad Habib Syawgi Intinya Kita ini jadi Umatnya Nabi Muhammad Yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbih wa sahbih wa sahbih Bicara ini gimana? Jangan pernah kita itu Keluar dari rombongan mereka Mau selamat Ente jangan pernah keluar dari rombongan mereka Rombongannya Habib Hussein luar batang Rombongannya Habib Ali Kuitang Rombongan Habib Salim Jindan Habib Ali bin Hussein Habib Abdullah bin Mahsin Rombongan Habib Kuncung Rombongan Kiai kita Guru-guru kita yang mana sanatnya mereka Berguru kepada para habaib Ini kalau kita pegang Mati kita husnul khatima Makanya pesan Dari dulu sampai sekarang Guru-guru saya Yang saya temui Ya Hasan Sejelek apapun kehidupan nanti Di akhir zaman Jangan pernah kamu tinggalkan datuk-datuk kamu Jangan pernah kamu tinggalkan ajaran datuk-datuk kamu Isi rumahnya Yang gak pernah baca ratif Baca ratif Yang gak pernah baca Wiridul Latif Baca wiridul Latif Yang gak pernah Baca fatihatul habaib Baca fatihatul habaib Ajarin Jangan cuma kita doang yang kenal Ama habaib Jangan cuma kita doangan Yang kenal ratibul atas Ratibul haddad Bacaan-bacaannya habaib Contoh Sahibul bed Ya Bapak Haji Biar anaknya ngeliat Biar anaknya tahu Ini guru abak Diundang Habib Hasan bin Ja'far Seggab Habib Abdullah Habib Nabi Muhammad Yang dilihat Adalah cucu-cucunya Nabi Muhammad Ulama-ulama Nabi Muhammad Besok Di akhirat Itu abak gak bakalan rugi Karena anak itu adalah Harta yang paling berharga Dikala nanti Dibilang tadi sama guru-guru kita Yang namanya emas udah gak ada harganya di hari kiamat Berlian intern permata Jabatan tetek bengek Gak ada harganya Kecuali itu anak bisa ngomong Tuh anak bilang Ya Allah Jam segini Hari ini Detik ini Ayah dibawa Ama orang tua ayah Buat Mengucap nama kekasihmu Maulana Muhammad Ya Allah Ayah dibawa Ama orang tua ayah Untuk kenal kepada keluarga Nabi Besar Maulana Muhammad Maka Anak yang seperti inilah Yang bakalan masukin orang tuanya Kedalam syurga Amin Ya Rabbal Oleh karena itu Jangan pernah Putus Asa Antum dari segala kesalahan Hei Yang pernah buat dosa segede apapun Hei Yang punya kesalahan segede apapun Hei Yang punya Ketidak enakan Di dunia ini Seperti apapun Kamu masih memiliki Nabi Besar Maulana Muhammad Kalau kamu mau memiliki Nabi Muhammad Hadir Di majlis-majlis yang disebut Nama Nabi Besar Maulana Muhammad Duduk Yang mana Di majlis disebutkan Nama Rasulullah S.A.W Apalagi Ustadz Reim Kepada Haji Ustadz Ahmad Kosasi Dan anak-anaknya Dan warga sini Semuanya Yang sudah Setiap Keadaan Waktunya Dari mulai Dulu sebetulnya Kalau enggak ada Corona Terus Kan ada Corona Aja nih Modelnya Kayak gimana sih Itu Corona Beduri-duri Enggak Modelnya gimana Kalau ada Tidak cuman satu doang Cuman satu doang Kalau ada Gue mau injekin Itu aja Nyusahin lu Nyusahin Bukate begitu doang Nau enggak Orang pada Kaga sholat Jumat Orang kaga pada Apa lagi Kaga orang pada Sembayang Idul Fitri Orang pada Kaga ngaji Nau enggak Tinggal Emak-emak kesianan Mau kondangan Bingung Alhamdulillah Sekarang udah banyak Jalur kuning Sama yang ini Nih Muka-muka Pengen kawin Nungguin izin Alhamdulillah Sekarang udah Pas dibuka Udah mulai Mendingan gitu Wow Ciganjur isinya Isinya Yang tadinya Bendera kuning Tadinya bendera kuning Mulut tiap gang Sampai was-was gitu Sekarang Berubah Jadi Janur kuning Nah Tapi saya belum Lihat Janur kuning Disini Mudah-mudahan Jangan bendera kuning Nah Intinya Jangan kita jauh Kenalin keluarga kita Agar kenal Kepada Nabi Muhammad Itulah Cara Menjadi Umatnya Nabi Muhammad Yang terbaik Yang dicintai Nabi Muhammad Hadirin Ini saja yang saya Sampaikan Mari kita Selalu bersama-sama Memuliakan Allah Di setiap keadaan Dan Rasulnya Dengan cara kita Mengikuti Mereka keluarga Nabi Muhammad Dan orang-orang yang cinta Kepada keluarga Nabi Muhammad Sehingga kita Selamat Rengas Cakung Timur Jakarta Timur Untuk malam Khamis Ada pengajian Habib Ahmad Bin Agil Autos Di daerah Mana Kampung Kampung Dukuh Jakarta Timur Dari Maghrib Sampai selesai Ada pengajian Habib Abdullah Bin Jafar Dari Ishak Sampai selesai Di Bintaro Tanggerang Selatan Itu pengajian Malam Khamis Malam Jumat Walaupun Habib Mustafa Bin Jafar Udah gak ada Majlis Tetap berjalan Dipegang oleh Habib Ahmad Bin Agil Autos Insyaallah Juga Habib Kasim Bin Jafar Akan Bantu Daripada da'wanya Yang berada Di kampung Parung Banteng Cibantang Cibantang Parung Bogor Jadi Jadi di daerah Jawa Barat Bogor Pengajian Habib Mustafa Bin Jafar Malam Sabtu Pengajian Malam Sabtu Masih Belum aktif Habib Abdullah Bin Jafar Insyaallah Dengan waktu Setelah Mudah-mudahan doain Setelah Tahun baru Malam Minggu Sudah muter lagi Majlis Sudah mulai rapi lagi Kemarin Saya sudah bilang Sama Bapak Gubernur Ya mudah-mudahan Beb Tahun 2002 Koronanya Berubah Pulang kampung Ke negeri Cina Tidak disini lagi Udah Insya Insyaallah Nah hadirin Ini saja yang saya sampaikan Pengajian Khusus Seperti biasa Malam Minggu Dimana Masjid Nurul Mustafa Center Ada undangan Ada undangan Saya lupa Ada undangan Dari Habib Shogi Tanggal Minggu Minggunya 19 Berarti Minggu besok Di daerah Mana Habib Shogi Pal Batu 6 Seberang Mall Kokas Acaranya Dari Asar Ampe Sebelum Maghrib Akan dihadiri oleh Guru kita Habib Hassan Minja'far Segaf Habib Jindan Minofil Misal Bin Ahmad Minjindan Habib Ahmad Bin Ali Bin Abdul Masjidaf Dan para Habib lainnya Mudah-mudahan Pada bisa hadir Itu semua Adalah Agenda Agenda saya Dan keluarga saya Habib Ghasim Habib Mustafa Semoga Antum Seha Walafiyah Penjangkan oleh Allah Ta'ala Umurnya Dan mari kita lanjut Pembacakan Daripada Salam Kepada Junjungan kita Nabi Besar Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam